Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan satu tersangka terkait kasus pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA. Tersangka adalah Erwin Shaaf Arief, Managing Director PT. Rode & Swatch Indonesia. Juru bicara KPK Fabridiansyah mengatakan tersangka Erwin diduga telah membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Tidak akan tersebut diduga bertentangan dengan kewajibannya terkait proses pembahasan dan pengesahan RKAKL dalam APBNP tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada BAKAMLA RI. Penyelidik KPK menemukan fakta yang didukung dengan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, barang elektronik maupun fakta persidangan dari tersangka lainnya. Erwin diduga membantu tersangka lain yakni Fahmi Darmawansyah, selaku Direktur PT. Merial Esa, untuk memberikan swab kepada mantan anggota DPR RI Komisi 1, Fayakun Andriadi. Nilai swab yang diterima diduga senilai 12 miliar rupiah. Sebelumnya KPK sudah meletapkan enam tersangka lain dan difonis bersalah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan dan menetapkan satu orang tersangka yaitu ESY, Manajer Direktur PT. Rohde N. Swartz Indonesia. ESY selaku Manajer Direktur PT. Rohde N. Swartz Indonesia diduga secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu pada penyelenggara negara dengan maksud agar penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-KL dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang akan dialokasikan pada Bakamla RI.